Pusat Studi Antikorupsi Pukat UGM Yogyakarta mendesak KPK segera menangkap Gubernur Papua Lukas NMB yang telah berstatus sebagai tersangka. Pukat UGM sodara menilai pembiaran terhadap tersangka Lukas NMB akan jadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan suap sejak September lalu dan kembali jadi tersangka Kamis kemarin. Pukat mendorong KPK menggunakan kewenangannya dan menggelar operasi penangkapan NMB. Sayangnya KPK sejak awal tidak punya strategi yang baik ketika menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka tidak terlebih dahulu mengamankan yang bersangkutan tetapi kemudian didahului dengan membuat pengumuman. Setelah itu kemudian ada resistensi Lukas menggalang masa untuk menghalangi upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK. Menurut saya sekarang Lukas dengan dua status tersangka yang ada pada dirinya maka satu-satunya jalan adalah KPK harus merencanakan operasi untuk dapat melakukan upaya paksa menangkap Lukas NMB. Inilah kondisi Gubernur Papua Lukas NMB saat meresmikan kantor gubernur dan sejumlah kantor lain di Jayapura 30 Desember 2022 lalu. Secara kesat mata, kondisi NMB cukup sehat. NMB bahkan dengan lancar menekan tombol sirine sebagai tanda peresmian gedung secara simbolis dan membebukan tanda tangannya pada batu prasasti. Tak hanya itu, Lukas NMB juga tampak menyalami banyak tamu dan bersuah foto. Kondisi Lukas NMB yang cukup fit tanggal 30 Desember berbeda dengan kondisi 1-2 bulan sebelumnya. Kala itu, NMB lebih banyak duduk dan berdiam di rumahnya. Termasuk saat Ketua KPK Verli Bahuri menemani penyiri KPK menemui NMB di kediamannya 3 November 2022. Mengenai tak kunjung ditahannya Lukas NMB, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bilang, lembaganya masih memantau situasi keamanan di Papua guna menghindari potensi konflik jika NMB sampai dijemput paksa. Alex menyebut, jika alasannya kondisi kesehatan, KPK bersedia memfasilitasi NMB sebagai tahanan KPK berobat ke Singapura. Bagaimana LAI, kapan ditahan dan seterusnya. Nah, yang bersangkutan ya betul, dari pemberitaan yang bersangkutan itu meresmikan ya, meresmikan gedung kantor gubernur. Artinya apa, yang bersangkutan bisa berjalan, bisa menyampaikan paling enggak sambutan dan lain sebagainya. Sekali lagi, kami tidak menghendaki adanya efek-efek yang semacam konflik horizontal dari penjemputan paksa yang bersangkutan. Tentu yang memahami situasi setempat, itu adalah aparat setempat juga. Dan kami terus melakukan koordinasi dengan Kapolda maupun Kapinda dan juga pihak dari TNI di sana. September 2022, KPK telah menetapkan lukas NMB sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Nah, terbaru, KPK resmi menetapkan NMB sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Papua dan menetapkan tersangka baru pemberi suap untuk lukas NMB, yaitu Riyatono Laka. Riyatono Laka yang langsung ditahan usai pemeriksaan kami siang merupakan Direktur PT Tawi Bangun Papua. Ia diduga memberikan suap 1 miliar rupiah kepada lukas NMB dengan kesepakatan pembagian V-proyek 14% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Tim Leputan, Kompas TV